Hai teman-teman, nama ku Jalatla Lisa Krens dari kelas 12 Ipah 5 nomor Aksad 14 Pada vlog ini aku akan ceritain kecehayaanku dirumah ngapain aja, simak ya Pagi ini aku bakal masak sarapan modifikasi dari masakan tradisional Yaitu pangsit ayam, goreng, bumbu rendang Mari kita mulai Oke sekarang aku bakal masak, bahan-bahannya udah siap, mari kita nanti simak ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh iya guys, saat aku masak tadi ada sifat koloid loh Sifat koloid itu campuran dari dua atau lebih zat yang sifatnya heterogen dan partikelnya cukup besar sehingga mengalami efek tinggal Sifat koloid yang terjadi saat aku masak tadi itu saat aku mencampurkan air dengan jepung kanji, ada yang mengendap dan ada yang larut Guys, kembali lagi makaranku ini sudah siap, mari kita coba Seneng banget ya guys, kalau kita makan itu kita menambah energi loh Tetapi setiap orang memiliki kebutuhan energinya masing-masing Cara menghitungnya, 655 ditambah 9,6 dikali berat badan kalian Dan 1,8 dikali tinggi badan kalian Dan dikurangi 4,7 kali umur kalian Kalau kebutuhan energi ku sehari-hari sih 1.363,5 Kau punya mu berapa? Hitung ya Aku udah kenyang Maksudnya waktu loong gini aku ngapain ya Biasanya sih aku nangi kalau gak nari Dan itu merupakan salah satu talentaku Oh iya, talenta itu bakat yang dimiliki seseorang dan menjadi nilai lebih untuk orang tersebut Dan talenta itu merupakan hadiah dari Tuhan Karena hadiah dari Tuhan Maka kita harus jaga talenta itu dan kita harus mengembangkannya juga Oh iya, by the way Daripada kita gabut gini Mending aku nunjukin aja Penampilan talentaku Yang pertama Mending kita nyanyi aja deh Ayo tonton terus ya Oke guys, sekarang aku bakal mulai nyanyinya Tapi mohon maaf dulu kalo aku gak hafal liriknya Jadi aku pake lirik lewat laku Oke kita mulai ya Sampai jumpa Terima kasih muito Terima kasih telah menonton! 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 Baik kan, kalau misalkan talinta itu harus dikembangkan dan dijaga. Kalau enggak itu, talinta tersebut akan diambil kembali oleh Tuhan. Makanya dari itu kita kan harus mengembangkannya. Karena masa pandemi ini, kita kayak lebih sering untuk meremehkan talinta tersebut dan hanya untuk bermalas-malasan di rumah saja. Padahal kan di rumah ini itu juga sering ada waktu lawong atau kegabutan di hari-hari. Kalau waktu lawong tersebut bisa digunakan untuk latihan-latihan talinta-talenta yang Anda miliki. Kalau jika kamu belum menemukan talinta yang kamu kuasai, kamu bisa dapat mencari talintan tersebut dengan cara melakukan sesuatu yang bermanfaat di masa pandemi ini. Contohnya, kalau kamu belum ketemu talintamu, kamu bisa search di Google atau gimana. Kayak kamu suka ngapain aja, nanti coba kamu lakuin semua hal yang kamu search itu. Nanti kan bisa ada salah satu atau salah dua yang kamu suka dan kamu sukai dan jadi bakat. Maka mungkin itu juga bisa memotivasi untuk mengembangkan talintamu dan talinta tersebut bisa bermakna untuk masa depan. Dan juga harus melakukan hal positif juga, melakukan dari talinta tersebut jangan berdampak buruk bagi belajarmu. Misalkan, aku kan suka menari, tapi aku mengembangkan bakat menariku atau talintaku ini tidak untuk menggeserkan waktu belajarku. Jadi, aku bisa memilih, memilah waktu untuk antara mengembangkan bakat atau talinta dan mengisi untuk keperluan belajarku untuk sekolah. Jadi, misalkan ada waktu, waktu sekolah, itu aku benar-benar harus sekolah. Dan kalau kamu ada waktu luang atau ada waktu senggang gitu, kamu bisa mengembangkan bakat kamu itu. Dan juga, talinta tersebut jangan kamu tinggalkan dan harus dijaga sebaik-baik mungkin karena itu juga bisa berdampak baik untuk masa depan. Dan mungkin siapa tahu itu akan menjadi pekerjaanmu di masa depan dan kamu menjadi orang yang sukses. Kira-kira seperti itu sih dari kata-kataku yang bisa aku sampaikan tentang untuk menjaga talinta dan mengembangkan talinta kalian. Sekian, terima kasih untuk aku membuat vlog ini. Maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Sampai jumpa, sampai ketemu kembali di vlog selanjutnya. Bye-bye!